Ustaz, kebetulan nama kita sama. Bukan kebetulan ya. Ya, antem diberi nama, saya diberi nama. Sama-sama Adi, cuma belakangnya aja beda. Hehe, satu mau ngapain, tanya. Saya mau tanya Ustaz, baik Adi, jika ketika sedang sholat, kalau sudah pakai jika, jangan pakai ketika. Sir, asar dan duhur, makmum sudah selesai membaca al-fatihah, kemudian apakah dia menunggu imam selesai membaca surah, ataukah kita juga membaca surah. Bagaimana kalau surah yang makmum baca berbeda dengan imam. Dalam sholat makmum dengan imam, kita bisa lihat kondisinya. Pertama, ayat-ayat yang mengisyaratkan, bahkan hadis-hadis mengisyaratkan, dalam kondisi makmum mendengarkan bacaan imam. Ya, diantaranya misalnya, Jika dibacakan, Al-Quran dibacakan. Jadi ada fokus, Anda memang jadi objek untuk dibacakan Al-Quran. Ya, An-Situ itu lebih kepada diam, fokus berhenti. Misal, sedang ngobrol nih, saya bacakan misalnya, Anda objek bacaannya, maka Anda diam menyimam. Makanya ketika khutbah, kenapa diminta An-Situ wasma'u? Karena Anda jadi objek dari khatib, diajak bicara. Kan tidak sopan, saya ngajak kepada antum, antum bicara dengan yang lain. Bikin forum, dalam satu forum. Sama, ketika Anda dibacakan pada Anda, ayat-Quran Anda fokus melihat, mendengarkan, fokus dengar. Dan tidak ada fokus paling dalam, kecuali saat sholat, imam membacakan, mohon kepada Allah, dan bacaannya mewakili Anda. Makanya ketika diperdengarkan pada Anda, Anda diam, simak baik-baik. Ketika bacaan diperdengarkan kepada Anda, diam, simak baik-baik. Maka Nabi menyampaikan, Imam dijadikan untuk diikuti, bacaan imam itu bisa mewakili bacaan makmum. Ketika Anda menyimak, mendengarkan. Nah, apa bagian yang disimak itu bacaan? Bacaan Quran. Jadi, sebagian yang disimak ini ada yang diikuti. Apa diantaranya? Al-Fatiha. Al-Fatiha. La salata limannam yakrabi fatihatil kitab. Tidak sempurna soal seseorang, ketika bisa baca Al-Fatiha, dia tinggalkan Al-Fatiha-nya. Ini maksudnya dalam surat perjamaah. Imam baca Al-Fatiha, makmum punya peluang. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf, imam itu tolong beri kesempatan pada makmum. Untuk bisa setidaknya, memiliki waktu jeda, untuk bisa mengikuti bacaan imam dalam Fatihah. Anda bisa jedakan dalam setiap ayat. Misal, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tidak sebentar. Di makmum mengikuti dalam hatinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Antum ikuti misalnya. Bisa antum kalau baca hadar misal, seperti dalam tarawih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Imaniki yaumiddin. Antum panjangkan itu, sambungkan sampai walabandin. Misal, antum jeda sebentar. supaya makmum punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihahnya. Batas paling minimal, kata para ulama, tiga ayat. Kalau antum baca dari Bismillah sampai Ar-Rahmanirrahim. Kenapa boleh tiga ayat? Karena ayat terpendek dalam satu surah Al-Quran. Surah terpendek di Quran adalah, diukur dengan tiga ayat. Itu terpendek. Karena surah terpendek, tiga ayat, maka setiap surah dipandang cukup ketika dibacakan, tiga ayat dengan kadar yang sama dengan Al-Kawfar. Kalau anda sudah Ar-Rahmanirrahim, imam baca surah, anda diam simak di sini. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Itu yang dimaksudkan. Al-Fatihah diikuti, ada pun surah setelahnya, anda dengarkan dan simak dengan baik. Faham sampai sini? Baik. Jika tidak mampu mengikutinya karena sudah rukuk, imam merukuk. Anda tidak usah baca Al-Fatihah. Karena imam itu diikuti, imam merukuk, anda rukuk. Imam sujud, anda sujud. Jadi begitu anda misalnya datang, sholat, misal kita kasih contoh. Antum imam. Bismillah. Ini? Qiblatnya ke sini mas. Rukuk. Nah. Datang ini. Mas Buk. Bismillah. Baik. Lihat baik-baik. Sebentar, pertanyaan saya. Kenapa antum mas Buk? Hah? Orang lain bisa tepat waktu, antum mas Buk. Kenapa antum mas Buk? Jangan dibiasakan mas. Sholat itu penting. Antum dahulukan kepentingan akhirat. Jangan diulangi lagi ya. Yang lain bisa datang tepat waktu, antum mas Buk. Luar biasa. Siapa nama antum? Mas Faiz. Bukan mas Buk. Jangan mas Buk. Ya mas Faiz. Jangan diulang ya. Awasanku. Hati-hati. Cita-cita masuk surga, mas Buk lagi. Tahan sebentar, antum sedang sholat. Ini posisi sedang ruku. Beliau datang terlambat. Nah, begitu beliau datang, kemudian takbir. Karena sholat dibuka dengan takbir. Takbir. Sabar ya. Kalau dari ruku. Eh, tidak. Sambia Allahuliman hamilah. Ya, sehat ya. Maju mas dikit. Antum takbir. Setelah antum takbir, antum langsung ruku. Tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Jadi, langsung diikuti. Jadi, begitu takbir, Allahu Akbar langsung turun ruku. Paham? Baik. Nah, jadi, posisi semacam ini, ini sudah dihitung satu rakaat. Satu rakaat. Satu rakaat itu artinya, ruku itu dari kata rakaat. Semua ulama sepakat. Kalau makmum sudah mendapati rukunya imam, maka dihitung satu rakaat. Karena ruku berasal dari rakaat. Dan ruku ini sudah bagus. Teman-teman naik sedikit. Nah, segini. Ukur segini ya. Dilurus. Sampai ke sini. Sampai kalaupun disimpan bejana di atasnya. Kemudian dituangkan air. Itu tidak goyang. Ada airnya mas ya. Hati-hati. Tentu boleh duduk. Tentu tidak. Baik, pemirsa. Jadi, santu ruku semacam ini. Hati-hati mas ya. Sudah. Terima kasih. Nama siapa? Luqman. Luqman. Baik. Nama antum disebut di Quran. Surah keberapa? Sudah. Surah 31. Baik. InsyaAllah, antum malam ini akan mendapatkan hadiah khusus spesial buat Luqman. Kita akan berikan musab khusus. Dan kita doakan dengan musab itu bisa hafal Quran. InsyaAllah ya. Baik. Sudah menikah? Alhamdulillah. Baik. 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 Jangan masbuk lagi ya. Teruskan. Baik. Jadi, antum langsung ikuti. Kemudian, bacaan rukunya, ikuti itu. Sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan, cukupkan dengan al-fatihah. Karena yang dimintakan al-fatihahnya. Maka antum bacakan al-fatihah, al-fatihah, al-fatihah. Jikapun belum, imam kemudian turun, antum bisa mengulang al-fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu, setelah antum kemudian bacakan surah al-fatihah, antum bisa kemudian, bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia rukuh. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam tidak mengasih tahu karena tidak dibacakan kepada antum. Tidak bisa antum mau rukuh, imam sama tidak bacaan. Ini sama antum setelah sholat. Di situ tidak ada masalah perbedaan itu. Sepanjang masih dalam rukun yang sama. Tidak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun, sujud. Imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan. Salah tidak? Tidak. Karena posisinya sama-sama mau sujud. Dan diberikan kesempatan, hal yang menggunakan perangkat bisa berbeda. Yang penting turun, sujud. Jadi tidak harus imam pakai lutut, antum pakai lutut. Tidak. Imam bisa pakai lutut, antum bisa pakai telapak tangan. Bergantung pada kemudahan kita. Imam telapak tangan, antum pakai lutut. Yang salah, imam pakai lutut, antum pakai kepala. Itu yang salah. Jelas ya? Di dalam konteks ini, itu silahkan seperti tadi yang kami sampaikan. Fikman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.